Pesan moralan dapat dipetik dari cerita kali ini adalah bahwa diskon atau promosi dapat memotivasi seseorang untuk melakukan pembelian. Namun, sebaiknya tetap mengatur keuangan dengan bijak dan tidak tergoda untuk membeli barang yang tidak diperlukan. Lantas, inilah jalan ceritanya. Kakak berdiri di depan televisi. Tiba-tiba telinganya terpaut pada sebuah iklan yang menarik. Terdengar jelas bahwa ada diskon besar-besaran di pasar di kota itu. Tanpa berpikir lama, kakak merasa begitu senang dan ingin segera mengambil kesempatan ini untuk berbelanja di sana. Kakak mulai merencanakan apa saja yang akan dibeli di pasar tersebut. Terpikir tentang beberapa produk dan harga yang ditawarkan, kakak merasa sangat gembira dan tak sabar untuk mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Keesokan harinya, ketika matahari mulai terbit dan suara burung berkecawan mengisi udara pagi, kakak sudah siap untuk pergi ke pasar. Upin dan Ipin sudah menyiapkan diri juga. Mereka berdua terlihat sangat antusias, ikut bersama kakak berbelanja. Mereka mengenakan pakaian yang rapi, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam berbelanja. Mobil pun sudah tiba, dan mereka pamit sama nenek tercinta untuk menyampaikan niat mereka untuk pergi ke pasar. Ketika mereka tiba di pasar, suasana sangat ramai dengan orang-orang yang memadati pasar, mencari produk-produk yang mereka inginkan. Kakak, Upin dan Ipin bergabung dengan kerumulan tersebut, merasakan keindahan suasana belanja yang begitu hidup dan bergejolak. Mereka mulai berkeliling mencari-cari barang yang diinginkan. Kakak mempertimbangkan untuk membeli beberapa produk yang dilihatnya dalam iklan, sementara Upin dan Ipin mencari cemilan dan mainan yang dapat mereka beli. Beberapa jam kemudian, setelah berkeliling dan memilih-milih dengan cermat, mereka berhasil menemukan barang-barang yang diinginkan dan siap untuk membayar. Setelah selesai berbelanja, mereka kembali ke mobil dan meluncur pulang dengan penuh kebahagiaan. Kakak, Upin dan Ipin sangat senang dengan pembelian mereka hari ini dan berharap dapat mendapat kesempatan yang sama di masa depan. Mereka juga berterima kasih kepada iklan yang mendorong mereka untuk mengambil langkah ini sekarang karena tanpa iklan tersebut, mereka mungkin tidak akan mengalami pengalaman belanja yang begitu menyenangkan ini. Dan itulah cerita yang dapat darun yang ada sampaikan. Terima kasih telah menonton!